Hai 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 welcome to my vlog video guys jadi kali ini aku sama besti-besti aku yang kebetulan kali ini itu berempat bukan berdua lagi sekarang kita lagi ada di Taman Botani di Jember tempatnya di Sukorambi karena sekarang itu adalah hari weekend yaitu hari Sabtu jadi kita meluangkan waktu untuk sekedar ya liburan tipis-tipis lah ya di sekitar Jember aja Oke jangan lupa kita bayar tiketnya terlebih dahulu kebetulan ini hari weekend jadi kalau weekend itu biasanya lebih lebih mahal dari hari-hari biasa ya dan disini kita kenanya itu sekitar Rp21.000 itu tiket masuk dan juga disini kita tuh sepertinya udah kesorean ini kita masuknya sekitar jam 3 lewat lah ya dan udah hampir jam setengah empat belum lagi ini masih kepotong sama jalan menuju ke parkiran dan jalan mau ke tempat yang mau kita kunjungi yang kebetulan disini kita bakal berenang bersama jadi kita itu bakal ke kolam renangnya nih guys di Botani jadi buat kalian yang mau ke Botani ini jangan kayak kita ya kita tuh terlalu kesorean disini udah jam setengah empat kita masih mau kesini sedangkan tutupnya sekitar jam 5 sore Oke sekarang kita lagi mau cari parkiran ternyata kita itu salah arah nih disini guys jadi seharusnya itu bukan lurus ke situ seharusnya itu kita ngiri bukannya nganan Oke sekarang kita harus putar arah ke parkiran dan itu dia parkirannya bisa kalian lihat setelah kita parkir suasananya disini tuh udah sepi padahal weekend ya ini hari Sabtu dan biasanya kan rame dan disini kita emang terlalu sore jadinya itu udah lumayan sepi dan orang-orang mungkin udah pada balik ya dan kita disini udah mulai melakukan perjalanan ke lokasi yang akan kita tuju yaitu ke kolam renang nah itu dia kita lurus ke bapak-bapak yang jaga di depan situ nanti kita diarahin nah ini dia arahnya guys jadi di Botani itu kolam renangnya itu agak ke belakang ya bukan agak sih emang ada di belakang ternyata terus kita disini jalan sambil lihat-lihat kanan kiri gitu ternyata kayak ada hewan-hewan gitu loh jadi mungkin hewan-hewan yang dipelihara atau dilindungi di taman Botani ini jadi kalau di Botani ini cocok banget untuk taman rekreasi atau liburan buat anak-anak TK gitu loh dan biasanya juga kalau anak-anak anak-anak TK gitu sering juga dibawa ke Botani ini sama guru-guru mereka jadi memang cocok untuk taman bermain dan sambil belajar gitu Nah disitu baik bisa kalian lihat ada burung burung apa ini ya aku nggak tahu namanya terus kalau ke kiri lagi di sana itu nanti ada hewan-hewan tapi kita bukan kesana tujuannya tapi kita itu langsung ke tujuan kita yaitu ke kolam renang ya inilah cewek kalau ada kaca jangan lupa untuk foto Oke jadi ini tuh jalan ke kolam renangnya guys ternyata jalannya tuh menurun ya turun asli kayak turun bukit sih Sumpah jalannya ini jauh banget loh guys kira nih guys sepi banget lagi guys Sumpah masih turun ke bawah ini turun ke bawah lu ya Allah terus kalian kalau mau kesini waktunya jangan mepet-mepet kayak kita ya guys ya udah jalannya kenapa kamu nggak bilang dari tadi halo kayak hutan sumpah sabar ya ini guys kita udah nyampe belum sih sih jalan agak ke depan lagi sabar ya dan Tara itu kolamnya udah kelihatan darang-dang-dang-dang-dang-dang-dang jalannya bergerigi akhirnya deng-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang- di mana kolamnya kita lah itu aja kan for your information guys jadi disini tuh ceritanya kita itu mau ke kolam yang katanya disini tuh ada kolam yang khusus muslimah gitu loh jadi kita itu disana nantinya mungkin hanya isinya tuh perempuan aja dan jadinya kita tuh bisa lepas kerudung gitu dan kita masih nyari-nyari disini guys muter-muter dan ternyata ya gak ketemu dan akhirnya kita balik lagi dan disini temenku malah nemu ayunan yang view-nya di belakangnya tuh bagus banget ya persawahan sama gunung-gunung gitu oke jadi akhirnya kita bergegas buat ganti baju setelah kita ganti baju dan disini temen aku ini mau tes kedalaman kolam karena kita masih gak begitu mahir berenang jadi kalau terlalu dalam itu jadi masih nafasnya tuh masih gak kuat dan jujur kalah sama adik-adik yang barusan kita temuin itu kebetulan adik-adik barusan itu dia tuh katanya udah dari siang nih guys disini sama orang tuanya jadi masih ada beberapa orang lah ya di kolam renang ini dan tapi terasa sepi karena tidak begitu rame ya Alhamdulillahnya ya itu sih oke akhirnya temen aku cek kedalaman dan setelah dia mengecek seberapa dalam kolam ini ternyata kolamnya itu dalam banget untuk kita yang tidak begitu mahir berenang dan kata bapaknya yang jaga sih kedalamannya itu sekitar 180 meter lah ya beda sama tinggi kita yang berkisar paling tinggi tuh 160 jadi kita ketelan deh jadi mending kita pemanasan dulu cari kolam yang dangkal dan kita masih bingung disini mau di kolam yang mana Oh ya kebetulan temen aku yang satu itu belum ganti baju karena cari kolam muslimahnya itu udah tutup karena kesorean jadinya dia belum ganti baju Oke sekarang kita masih cari kolam dan ternyata kita masih mau tes tes kolam yang disini nih sama adik-adik Nah kita disini dulu sebentar dan kemudian kita nemu kolam ini guys jadi ini tuh kebetulan dan kolam buat anak-anak gitu loh jadi nggak papalah ya ini kakak-kakaknya yang masih pemanasan karena takut ketelan sama air di kolam dewasa jadinya disini kita pemanasan Oke guys karena kebetulan waktunya kita itu mepet kesorean jadinya kita nggak begitu lama tapi disini kita itu udah cukup seneng karena ketemu sama ibu-ibu yang kebetulan suaminya tuh kayaknya kerja disini jadi kita itu lewat dari jam tutupnya jadi ini sekitar jam lima lewat lah ya intinya disini tuh kita udah sampai maghrib tapi kita itu Alhamdulillahnya bisa berenang sampai puas dan akhirnya juga tadi kita sempat di kolam dewasa Oke karena udah kemaleman dan seperti yang kalian tahu jalanan untuk kembali ke parkiran itu kita tuh kan harus naik tadi tuh dan tadi ternyata kita dijemput sama bapak-bapak yang jaga tadi tuh loh dijemput kita pakai sepedanya nah bapak-bapaknya itu baik banget guys jadi kayak bolak-balik buat jemput kita eh ke atas gitu sampai parkiran Alhamdulillahnya sih itu dan bisa kalian lihat disini hari udah mulai gelap dan lampu-lampu udah dinyalain tapi disini tuh ada cafe sebenarnya yang mana kafenya itu adalah cafe tebing kalau misalkan kalian mau ngave jadi kafenya itu buka sekitar mulai dari jam lima ya kayaknya sampai malem jadi kalau kalian mau ngave enak juga disini guys kebetulan karena temen aku salah satunya itu dari probolingo jadinya keretanya itu habis maghrib udah bakal berangkat jadinya kita memilih untuk pulang dan akhirnya kita berpisah disini guys jangan lupa subscribe and like comment ya dan share ya 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 ya